Shin Taeyong memanggil kembali Sadil Ramdhani untuk Piala Asia di Qatar kejutan atau kebijakan tepat Dalam keputusan mengejutkan pelatih tim nasional Indonesia Shin Taeyong telah memutuskan untuk memanggil kembali Sadil Ramdhani ke dalam squad Garuda menjelang Piala Asia yang akan digelar di Qatar Ini hanya harapan admin, pencoretan nama Sadil Ramdhani dari daftar pemain tim nasional Indonesia Asuhan Shin Taeyong terus menjadi perbincangan hangat Dengan dicoretnya Sadil Ramdhani maka ia tak ikut membelas squad Garuda di ajang Piala Asia 2023 Padahal Sadil Ramdhani disebut-sebut punya kualitas bermain yang sangat bagus Apalagi melihat penampilannya di level klub bersama Sabah Football Club yang sedang dalam performa maksimal Hal ini yang membuat publik bertanya-tanya apa yang mendasari keputusan Shin Taeyong secara mendadak mencoret nama Sadil Ramdhani Seperti diketahui Sadil Ramdhani digantikan posisinya oleh Adam Alis yang kembali dipanggil ke dalam tim nasional Indonesia oleh Shin Taeyong Tim nasional Indonesia akan memulai laga perdananya di Piala Asia 2023 pada 15 Januari 2024 melawan Irak Dilanjutkan dengan pertandingan melawan Vietnam pada 19 Januari Sementara laga melawan Jepang akan berlangsung pada 24 Januari Salah satu Youtuber sekaligus pengamat strategi sepak bola Tommy Deski turut membahas soal pencoretan nama Sadil Ramdhani dari tim nasional Indonesia Asuhan Shin Taeyong Tommy Deski melalui unggahan di kanal Youtube pribadinya menyoroti soal pencoretan Sadil Ramdhani Ia mengakui bahwa sebenarnya performa Sadil Ramdhani di level klub cukup bagus Kalau kita bicara performanya Sadil sangat apik bersama Sabah Ujar Tommy Deski Menghadapi PSM Makassar Sadil pun tampil sensasional Lanjutnya Menurut Tommy Deski performa Sadil Ramdhani yang sedang memuncak ini patut untuk dipertimbangkan Soal disiplin, soal attitude, aku enggak mau terlalu dalam lanjutnya Lebih lanjut, Tommy Deski juga melihat Sadil Ramdhani punya peran penting dalam tim nasional Indonesia Yaitu untuk mencairkan suasana Namun bisa kita lihat dari dua hal tersebut Sadil menjadi pemain yang mampu mencairkan suasana di dalam sebuah tim Ungkap Tommy Deski Terima kasih telah menonton!